Hukum Akikah Untuk bayi laki-laki disyariatkan menyembelih dua ekor kambing dan satu ekor kambing bagi bayi perempuan Rasulullah SAW bersabda Bayi laki-laki diakikahkan dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing Hadis Riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah Para ulama memaknai akikah sebagai hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT Yang bersama Ar-Razak, Ar-Raziq, Zat yang maha pemberi rezeki Akikah dikerjakan dengan niat dan syarat yang khusus Lalu bagaimana dengan kriteria hewan yang disembelih untuk akikah? Sedapat mungkin disamakan dengan kriteria hewan kurban Yakni kambing dalam keadaan sehat, tidak cacat, pincang, dan buta sebelah Serta telah memasuki masa untuk disembelih Cara penyembelihannya pun diusahakan untuk menghadap kiblat Dilakukan tanpa menimbulkan siksaan yang berlebihan terhadap hewan Bagian yang harus terputus saat disembelih adalah jalan darah, nafas, dan makanan Hanya saja yang membedakan dengan sembelian kurban Daging hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah Sementara akikah yang dibagikan adalah masakan dan olahan daging kambing Jika cara penyembelihannya sama dengan hewan kurban Bagaimana dengan jenis hewannya? Apakah disyaratkan harus kambing? Jika dengan sapi atau kerbau, apakah juga diperbolehkan? Kalau kita merunut nas aslinya Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW Ketika menyembelih hewan akikah untuk kedua cucunya Memang yang beliau sembelih itu kambing Rasulullah SAW menyembelihkan untuk Hasan dan Hussein Masing-masing satu ekor kambing kibas Hadis Riwayat Bukhari Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mengganti kambing dengan hewan lain Hal itu mengingat bahwa contoh yang ditemukan dari Rasulullah SAW Memang dengan menyembelih kambing Umumnya para ulama membolehkan penyembelihan akikah dengan selain kambing Asalkan dari jenis hewan sebagaimana kurban Yaitu an-na'am seperti unta, sapi, atau kerbau Di antara dasarnya karena sapi, kerbau, atau unta Juga merupakan hewan yang biasa digunakan untuk ibadah Yaitu untuk kurban dan hadiu Bahkan sapi dan unta secara ukuran lebih besar dari kambing Dan tentunya harganya lebih mahal Oleh karena itu, tidak mengapa bila menyembelih akikah dengan hewan yang lebih besar Dan lebih mahal harganya Selama masih termasuk hewan persembahan Lalu kapan sebaiknya akikah dilakukan? Rasulullah SAW memberikan tuntunan Agar akikah dilakukan pada saat bayi berusia 7 hari Atau di hari ke-7 setelah kelahirannya Jika kedua orang tuanya di hari tersebut belum mampu Maka bisa dikerjakan pada hari ke-14 atau 21 Tapi jika masih saja mengalami kesulitan Maka akikah bisa dilaksanakan kapan saja Sesuai kemampuan orang tua Khususnya dalam hal kekuatan finansial Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Penegasan Al-Quran ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya agama Islam ini mudah Tidaklah seorang yang bersikap keras dalam agama ini Kecuali dia akan dikalahkan Maka berusahalah untuk tepat Dan berusaha untuk mendekati kebenaran Dan bergembiralah pada saat berjalan di pagi hari Dan sore hari Dan di akhir malam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Terima kasih telah menonton!